Berikut ini adalah video tutorial tentang bagaimana cara membuat watermark ini di Microsoft Word. Ini tidak perlu aplikasi khusus, ini bisa digunakan untuk teks dan gambar, dan bisa dibuat dengan cepat dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel Spot OPS. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga tetap diberi kesehatan, kesejahteraan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang bagaimana cara mudah dan paling cepat untuk membuat watermark ini baik berupa tulisan atau gambar di Microsoft Word. Nah, langsung saja. Langkah pertama, teman-teman buka aplikasi Microsoft Word. Ini mau digunakan di Microsoft Word versi 2007 atau yang terbaru, caranya sama. Teman-teman pilih menu desain, pilih di bagian menu watermark, ada di bagian sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman pilih apakah menggunakan teks atau gambar. Apabila teks, teman-teman pilih yang posisinya seperti apa, ini salah satu contoh saja. Nah, untuk mengedit, ini tulisan, klik, pilih menu custom watermark. Ini silakan ubah tulisannya, kemudian jenis fontnya, kemudian warnanya. Ini saya ubah menjadi sobat OPS. Nah, berikut hasilnya. Ini apabila di print, nanti warnanya karena tidak terlalu jelas dan tidak kontras, tidak mengganggu teksnya. Kemudian bagaimana cara mengganti dengan gambar. Nah, apabila sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik saja di bagian watermark. Pilih custom watermark. Nah, dari sini teman-teman pilih di bagian menu picture watermark. Select picture. Nah, teman-teman bisa mengupload atau bisa mengambil dari internet. Ini saya contohkan mengupload dari laptop. Nah, misalkan yang ini. Nah, untuk skala, ini apabila kita pilih otomatis, ini akan besar menyesuaikan dengan gambar aslinya. Ini saya perkecil saja, misalkan 100%. Apabila sudah, klik apply. Nah, berikut hasilnya. Apabila masih terlalu besar, klik di bawahnya lagi. Nah, mengapa besar? Karena ini tadi memang gambarnya saya buat besar sekali. Apabila sudah, klik tombol close. Nah, jadi nanti ini akan aman, tidak mengganggu teksnya. Nah, demikian video yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.